ini tersedih sih, karena kan udah hampir 4 tahun aku punya impaksi terus kan ya aku udah semakin banyak tau kan kondisi impaksi itu memang bagusnya dilepas tapi waktu itu kan aku mempertahankan sampai 4 tahun terus dokternya bilang ini udah gak bisa ditambah dan harus dicabut tuh rasanya kan takut sih karena udah dirujuknya kan ke spesialis bedah mulut gitu terus bayangannya tuh ya harus oh 6 lah, terus harus pipinya bengkak karena yang aku lihat di sosial media tuh gitu tapi beruntungnya aku tuh punya dokter gigi yang sangat baik hati sangat menenangkan dan sangat pandai jadi kata dokternya, nyamba virus itu gak perlu loknam itu bedah kecil aja, langsung bios lokal aja, nanti langsung tindakan gitu yang jujur disitu aku sangat senang menemukan dokter gigi yang sangat menenangkan baik hati, telaten, sabar, amah pokoknya good banget disitu dokter giginya nah selesai dari periksa yang terakhir, aku harus meminta rujukan ke vaskesku untuk ke bedah mulut ya aku habis ambil rujukan ke rumah sakit yang tadi, terus dari vaskes udah kasih suratnya aku langsung cari dokter, terus daftar, abis itu aku diminta untuk ronsen lagi perbaruan ronsen, karena ronsen yang pertama kan di 2019 kan karena BPJS itu benar-benar free, padahal kalau aku nanya ronsen gigi itu sekitar 250-400an terima kasih BPJS, karena sangat membantu aku ya oke, timbalah kita untuk periksa di spesialis bedah mulut lalu aku bawa ronsen terbaruku dilihat disitu kan, ternyata aku harus tindakan pembedahan 2 gigi sama, seperti yang diprediksi dokter gigiku sebelumnya waktu itu disuntik dulu, 2 kali suntik dan itu rasanya kayak digikit semut, tapi 2 kali sebelumnya memang dokter gigi spesialis bedah mulutnya tuh udah bilang kalau gasku ini butuh waktu pembedahan yang agak lama dan sakit waktu dokter gigiku mau ambil gigi gerahamku kondisinya memang susah, karena gerahamku itu ditempelin sama gigi bungsu jadi yang tadinya mau ambil gigi geraham, jadi ambil gigi bungsu dulu terus kan gusinya dibedah itu udah, rasanya udah kebas kan jadi mau di sawak kayak gimana pun udah gak kerasa terus baru kerasanya ketika gigi bungsu itu mau dicabut itu kan kayak dicongkel, aku tuh kerasanya gitu ya jadi kayak bawa dry gitu terus kayak dicongkel dan itu kerasanya berat terus kayak semua giginya tuh mau rompal gitu loh tapi untungnya, nurse disitu selalu menenangin tenang aja mbak, tenang gak apa-apa ya nanti kalo sakit angkat tangan gitu abis dicongkel gigi bungsu ku tibur kan biar pecah jadi dua ternyata kalo diambil itu tuh sesakit itu kalo bios lokal, aku kira itu adalah part yang tersakit ternyata enggak yang lebih sakit lagi adalah ketika gigi gerahamnya diambil kayak habis gigi geraham ku dicoba untuk diambil ternyata mahkotanya masih bagus kan dan itu ya tantangan lagi buat dokter giginya aku gak ngerti sih, aku merasa kondisi gigi itu padahal udah rusak tapi ternyata kalo diambil itu masih sulit akhirnya setelah hampir 40 menit operasi kecil itu berjalan bisa diambil dong kedua gigiku aku udah gak sempet memutu-mutu estetik lagi karena udah gemeteran semua terus abis itu kan dijahit juga ya gusinya pendarahannya tuh lu keluar terus sampe di rumah aku beli kasa steril aku lipat lagi aku gigit 5 menit udah penuh, 5 menit udah penuh aku kumur-kumur juga masih ada darah aku bingung, kok gak selesai-selesai ya padahal aku udah kumur pake es juga terus aku coba lepas kasa gak aku ganjel apa-apa yaudah aku biarin aja, aku kira berhenti kan setelah aku senyum darahnya tuh udah selesai sini loh udah ngalir gitu dia berhenti di jam 9 padahal aku selesai operasi tuh jam 5 aku berhenti tuh karena aku minum es minum ya bukan kumur bengkaknya besok harinya bengkaknya itu gak segede ini guys gak segede ini bengkaknya tuh cuman ya kecil lah, tapi gak bisa manis buat ngomong sakit buat makan apalagi hari itu cuman makan bubur sama jus pun juga bingung harus makan apa disitu bener-bener mau memangap itu kayak rasanya ketarik sakit aku tertipkan minum obat 4 harian udah mulai kempes tapi masih kemeng banget kunjungan berikutnya tadaaah eksekusi gigi bungsu yang kedua pas tindakan aku nanya ini kayaknya lebih susah gak dari yang sebelumnya kata dokternya saya gak berani memprediksi ternyata tindakannya cepet 20 menitan saya selesai dan darahnya juga berhentinya cepet aku sampe rumah tuh cuman ganti kasa 2 kali abis itu aku kumur air dingin udah berhenti ternyata kemarin itu susah karena aku ada gigi geraham juga gitu loh tapi jangan salah tindakan yang cepet malah justru bengkaknya gede banget jam 2 malem aku bangun aku sangat merasa kesakitan wuh nelen loh udah sakit banget jadi sini sini leherku bawah itu juga sakit sampe dengan sekarang wah gede banget loh ini dari ceritaku yang sepanjang ini ayo segera periksa gigi sesegera mungkin kalo perlu iseng-iseng lah ronsen gigi biar kita tahu itu ada impaksi apa enggak buat temen-temen yang punya BBJS gunakan BBJS kalian karena itu sangat membantu meng-cover biaya ronsen biaya tindakan dan biaya obat-obat juga sangat berterima kasih buat BBJS karena sudah meng-cover odontectomy yang ternyata sebahaya itu kalo dibiarkan dan aku juga mengucapkan terima kasih buat tergigiku dan dokter gigi spesialis beda mulut yang sangat kompeten dalam merawat gigiku oke sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya bye bye